Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer atau atas kasus pembunuhan berencana Nofriyansa Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Fonis Majelis Hakim ini mendapat apresiasi dari Menkopol Hukam Mahfud MD. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Isak tangis Richard Eliezer pecah saat mendengar fonis Majelis Hakim. Fonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yaitu 12 tahun penjara. Berbeda dengan 4 terdakwa sebelumnya yang difonis lebih berat dari tuntutan Jaksa. Salah satu hal yang meringatkan hukuman Eliezer ialah keluarga Yosua telah memaafkan mantan Ajudan Ferdisabu tersebut. Tak hanya itu, Hakim juga telah mengabuhkan promohonan Justice Collaborator Richard Eliezer. Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang difonis Hakim dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Kutabarat. Sementara suasana haru terlihat di kediaman keluarga Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara. Mereka tak kuasa menahan haru, usai mendengar fonis yang dibacakan Hakim terhadap Richard Eliezer. Ada pun ayah mendiang Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat yang turut hadir dalam sidang menyebut, fonis Hakim ini sesuai dengan prediksinya. Saya sudah menduga ini, dari ibarat tangga, dari atas turun kemauan. Semua yang saya prediksi, tepat adanya. Fonis Majelis Hakim terhadap Richard Eliezer juga mendapat apresiasi dari Menko Polukam, Mahfud MD. Menurutnya, Hakim telah berhasil membuat keputusan yang independen dan lepas dari tekanan publik. Saya tidak ingin berpihak, tetapi saya hari ini merasa bersyukur dan bahagia punya Hakim-Hakim yang nasionalis, yang berintegritas, seperti ini. Mahfud menilai, Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, tetapi juga menyerap situasi yang ada di masyarakat. Peran sebagai justice collaborator juga menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan fonis. Tim Liputan, CNN Indonesia.